Eh Pak, ini ngapain Pak? Wah nyuri apa ya? Ini apa ini? Coba keluarin, coba nih. Pak, 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 ada yang ngambil-ngambil nih Pak. Nggak tahu nih ngambil-ngambil. Nah, sekarang saya punya video-video nih ya, tentang kejadian yang mirip-mirip kayak barusan lah ya. So, kita saksikan video-video berikut ini, tetap di Sisi TV. Wah, mas nggak bayar masih kita ngambil? Enggak, ini kan saya ntar mau bayar depan. Oh iya, mulai kan? Halo Bratz, apa kabar semuanya nih? Pasti Bratz-Brat semua udah nggak sabaran nungguin program video unik dan seru versi Sisi TV kan? Nah, kalau bener gitu, berarti Bratz semua sudah berada di jalur dan frekuensi yang benar. Nah, tidak percaya kan? Yuk kita simak sama-sama. Bratz, sajian pertama Sisi TV kami buka dari pusat perbelanjaan atau minimarket. Nah, bukan nakut-nakut ini Bratz, emang kuduh hati-hati alias wapada, karena para potak kriminal mulai menyasar pusat perbelanjaan dan minimarket. Eh, memang ada apa? Kok pakai hati-hati segala? Nih, perhatikan aja sejumlah aksi pencurian yang terangkan mata kamera Sisi TV. Lihat deh, akal-akalan pengunjung minimarket yang satu ini. Setelah membaca situasi, pelaku pura-pura bertanya lokasi toilet kepada karyawan minimarket. Padahal sih, pelaku tahu persis kalau lokasi toilet berdekatan dengan gudang tempat penyimpanan stok barang minimarket dan berangkas tempat penyimpanan uang tunai. Hampir 10 menit, pelaku mengobrak abrik gudang sebelum akhirnya kepergok oleh karyawan minimarket. Merasa aksinya gagal, pelaku sempat pamitan dan langsung bergegas meninggalkan minimarket. Hahaha, untungnya nih Bratz, setelah di-eventarisir, tak satupun barang yang hilang alias si pelaku gatot gagal total. Hahaha Tapi poinnya bukan itu Bratz, setidaknya kita harus waspada atas beragam modus pelaku kejahatan. Untuk ada kamera Sisi TV ya Bratz. Video Sisi TV yang satu ini gak kalah seru Bratz. Lihat aja tuh, pasangan suami istri yang kompak menjadi pelaku kriminal. Bukannya bahu-membahu membangun bahtera rumah tangga yang harmonis? Eh, malah mereka mengutil barang di sebuah toko swalayan di kawasan Sleman, Yogyakarta. Tuh, lihat deh modus dan aksinya. Gak tanggung-tanggung Bratz. Barang curianya disembunyikan di pakaian dalam. Wah, wah, wah. Jangan ditiru ya Bratz. Hahaha Aksi pasangan suami istri ini ternyata dipergoki petugas keamanan yang sedang memantau layar monitor yang terhubung kamera Sisi TV. Puluhan produk kosmetik yang disembunyikan di balik pakaian dalam dijadikan barang bukti tindak kriminal pencurian untuk proses di kepolisian. Tuh Bratz, makanya cari rejeki yang halal-halal aja deh. Daripada maksain pingin punya barang baru tapi pikiran dan hati gak tenang, ya kan? Haha, mending hidup apa adanya aja deh Bratz. Apalagi resikonya masuk sel penjara. Hmm, ogah banget deh. Eh Bratz, pernah denger gak kawanan pencuri yang semua anggotanya terdiri dari para wanita atau ibu-ibu rumah tangga? Gak percaya kan? Nah, lihat ini peristiwa yang terjadi di sebuah minimarket di kota Padang, Sumatera Barat. Gak tanggung-tanggung Bratz. Barang yang hendak dicuri adalah tiga buah setrika listrik untuk kemudian diselipkan di pakaian dalam. Hahaha, awas gosong bu, panas. Hahaha, mereka udah berpengalaman lho. Lihat buktinya, untuk menghilangkan kecurigaan, mereka membeli barang yang harganya relatif murah dan kemudian membayarnya di kasir. Lalu jalan keluar pelan-pelan, terus kabur deh. Hahaha, dasar modus ada-ada saja ya Bratz. Untuk ada CCTV Bratz, jadi paham gerak-gerak-gerak-gerak deh. Masih di minimarket tentang curi-mencuri, tapi kalau aksi curi-mencuri yang satu ini silahkan Anda nilai sendiri. Apakah masuk kategori pencurian atau bukan. Bermula dari seorang wanita yang mengambil sebungkus roti dari rak minimarket. Kemudian meletakkannya ke dalam keranjang belanja. Ternyata nih Bratz, roti isi coklat itu tinggal satu-satunya yang tersisa di minimarket ini. Tuh lihat, wanita yang baru datang ini tiba-tiba mengambil roti dari keranjang milik wanita pertama tadi. Dan memindahkannya ke dalam keranjang miliknya. Kontan saja, hal ini disadari oleh wanita pertama. Nah, akhirnya berujung perkelanian antara dua orang ibu-ibu rumah tangga. Hahaha, seru banget kan Bratz? Sebenarnya kan ada banyak cara-cara lain kan untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi, untuk sebagian orang yang sudah sangat berpikiran sempit, pada akhirnya harus melakukan hal itu. Artinya mereka memilih untuk mencontoh sesuatu yang sebenarnya juga tidak baik untuk dilakukan. Padahal seharusnya mungkin ada cara-cara lain yang lebih positif yang bisa dilakukan. Istilah hasilnya itu shoplifting. Yaitu pencurian di pusat perbelanjaan. Pelakunya disebut sebagai shoplifter atau ya pencuri di pusat perbelanjaan. Ini sebuah fenomena yang sangat lazim. Dan ini merupakan dasar yang sangat penting mengapa setiap industri atau setiap retail membutuhkan sebuah unit khusus yang disebut sebagai loss and prevention. Yaitu unit yang bertugas untuk mengurangi terjadinya atau mencegah terjadinya aksi-aksi kejahatan berupa pencurian di pusat perbelanjaan. Mas, mas, mau kemana mas? Kartanya mau bayar. Gimana sih? Sampai lungkang nih. Maaf ya? Jangan lama sih ya ya. Oke jadi berat. Gimana maaf ya? Ini di bawah nih? Oh yaudah yaudah. Gak jadi ya mas ya? Iya ya. Maaf ya? Oke, gak apa-apa. Jadi enak nih. Ah, berat. Oke. Abis ini saya akan ngasih banyak lagi video untuk kalian dan juga jangan lupa bagi kalian yang punya video-video yang unik, keren, dan lucu, kirimin ke alamat yang ada di bawah ini. Oke? So, stay tuned terus. Tetap di Sisi TV. Iya gak apa-apa. Terima kasih telah menonton.